Sama sore, Anda sudah menyaksikan live breaking news bersama saya, Asis Kamawaski. Polres Metro Jakarta Selatan membongkar praktik pesta sex orgy di sebuah hotel di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Dalam kasus ini ada empat orang yang ditetapkan jadi tersangka dan memiliki peran yang berbeda. Mereka adalah GA, YM, JF, dan TA yang berperan sebagai inisiator dan penyebar informasi. Adapun peristua ini terungkap setelah ada warga yang memberi laporan pada Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Adi Arisham Indradi melalui pesan WhatsApp. Dari pesan aduan tersebut, Kapolres memerintahkan kasat reskrim untuk menelusuri. Hasilnya, polisi menangkap seorang event organizer atau I.O. dari kegiatan ini. Untuk menarik partisipan, para pelaku menyebarkan undangan via media sosial. Dalam undangan yang disebar, ada sejumlah persyaratan yang ditetapkan tersangka. Seperti wajib membawa kontrasepsi, tak menggunakan obat kuat, tidak harus wangi dan bersih. Adapun orgy sendiri adalah istilah aktivitas seksual yang dilakukan lebih dari dua orang dalam sebuah ruangan. Para peserta melakukan hubungan secara bergantian dan biasanya dilakukan empat hingga belasan orang. Bagi masyarakat yang berkeinginan, agar memberikan uang terlebih dahulu sebesar 1 juta rupiah, sehingga akan ditentukan hari dan tempatnya. Untuk selanjutnya, kejadian ini bukan sekali ini saja. Setelah kami lakukan pemeriksaan, sudah tiga kali. Dan Alhamdulillah pada saat yang terjadi di wilayah Jakarta Selatan, kami bisa mengungkap. Sebenarnya mereka akan melaksanakan kegiatan ini bukan di wilayah Jakarta saja, tetapi mereka akan mengadakan di wilayah Semarang dan juga di wilayah daerah Bali. Untuk selanjutnya, kepada para pelaku, kami persangkakan Pasal 27 Ayat 1 Juntuh Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dan Pasal 29 Juntuh Pasal 4 Ayat 1, dan Pasal 30 Juntuh Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!